BALI YUNATED Pasalnya di tahun edisi sebelumnya pada ajang piala AFC, BALI YUNATED sempat tunduk 4-0 dari wakil Filipina lainnya Keres Negros pada 11 Maret 2020 silam. Sementara itu Kaya FC tentu dalam motivasi tinggi untuk bisa meraih kemenangan perdana mereka. Pasalnya Kaya FC telah menelan dua kekalahan dalam pertandingan awal menghadapi visa KFC pada 24 Juni 2022 dan Kedah FC pada 27 Juni 2022 lalu. Spot Serdadu Tridatu pun harusnya tidak tinggal diam. Sejumlah kesalahan yang dibuat BALI YUNATED saat berjumpa tim asal Kamboja visa KFC tentu menjadi bahan evaluasi penting jelang menghadapi Kaya FC hari ini. Seperti dilansir dari situs resminya, pelatih BALI YUNATED Stefano Kubura pun telah bekerja keras, memperbaiki performa tim daripada harus memikirkan kekuatan lawan. Pelatih yang akrab di Sapa Coach Teko itu optimis jika BALI YUNATED mampu bermain solid maka kemenangan akan bisa diraih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!